selamat menikmati rontok atau mabung dan sekaligus perawatannya ada 3 jenis sebenarnya nah apa sih 3 jenis itu bang nah sebelum anda lanjut untuk tutorial hari ini jangan lupa buat anda yang masih belum menekan tombol subscribe monggo karena nantinya anda yang akan lebih tahu tentang konten terbaru dari bang wucuk channel jangan pernah di skip ya karena anda nantinya akan gagal paham like juga komen juga share jika sekiranya video ini sangat bermanfaat nah dari 3 jenis rontok bulu ataupun mabung ini ada 3 jenis banyak sekali dari teman-teman yang sangat kewalahan sangat bingung cara untuk membedakannya nah disini saya ingin diperjelas kembali dan ingin sekali buat anda tidak mungkin lagi bertanya-tanya karena sampelnya dan penjelasannya ini sangat akurat masih tentang topik tentang pembahasan mabung dan 3 jenis mabung disini yang pertama adalah yaitu persalinan masih tentang ekor yang jatuh ataupun bulu yang jatuh tentang pastol cendet trotol yang akan mutasi ke remaja yaitu dibilang teman-teman pastol di usia biasanya kurang lebih dari umuran 3 bulan untuk serdaku kicau mani nusantara dan disini saya memilikinya sampelnya yaitu satu jenis ini adalah jenis pertama yaitu tentang persalinan di usia 3 bulan yaitu pastol bagaimana cara untuk merawatnya bang seperti itu nah disini ada contohnya pastol sendiri di usia 3 bulan disini hanya mengsisakan rontok pada bulu kecil dari burung tersebut seperti contoh disini ini mau mutasi ke remaja atau akan pastol lepas trotol seperti itu disini biasanya umuran kurang lebih dari 3 bulan ini di jenis pertama kriteria pertama itu tentang mabung di usia 3 bulan tentang pastol pastol sendiri disini tidak akan rontok untuk kategori bulu besar seperti sayap kecuali anda merontokkan di ekor dengan pencabutan ini baru dikatakan persalinan di bulu besarnya tetapi disini akan tidak rontok di usia seperti ini untuk sayapnya hanya merontok mensisakan bulu-bulu kecil saja ini persalinan biasanya hitam di atas kepala ini akan berlangsung sampai betul-betul kurang lebih dari 5 di usia 5 bulan nantinya ini akan selesai dan disini untuk perawatannya tetap anda menggunakan sistem yaitu minimal untuk pemandian itu minimal 2 kali dalam 1 minggu harus dilakukan karena kenapa disini adalah endingnya hanya burung dimasterkan saja prosesnya untuk tahap mental kenapa saya menganjurkan untuk 2 kali harus anda mengeluarkan atau anda memandikan karena ini mencegah mental nanti pada selesai pastol burung tidak kaget atau tidak gelabakan tidak mudah takut adaptasinya masih seimbang untuk pola penjemurannya untuk memandikannya untuk IF-nya untuk juga untuk pengederannya itu tidak terlalu lama minimal kita mengedernya hanya 1 jam saja untuk penjemurannya hanya diangetin-angetin saja yang penting sudah mendapatkan adaptasi ini untuk di usia 3 bulan sampai menginjak 5 bulan seperti itu di jenis yang kedua saudaraku Kicau Mani Nusantara adalah di usia dari 5 6 sampai 7 bulan di usia 5 burung cendet akan bermutasi kembali yaitu tentang bulu besar yaitu pastol pastol di usia seperti itu biasanya sayap akan jatuh setelah di usia 3 tadi yang saya jelaskan disini bulu kecil nah sekarang akan menyusul bulu besar yaitu nyulam dan nyulam disini untuk saudaraku Kicau Mani Nusantara sebagai nyulam terakhir untuk menuju ke dewasa menuju ke dewasa disini adalah fokus utamanya adalah finishing cara pemasteran meneteni riwik anda burungnya apakah yang dimaksud dengan dasar-dasar pemasteran harus betul-betul dikolaborasi lagi diteliti lagi untuk mendapatkan materi burung di langkah yang kedua ini sangat penentu ada pentingnya untuk anda harus mempoles burung tersebut biar betul-betul menjadi burung yang bermateri bagus makanya anda harus membedakan dan untuk perawatan pastoral sendiri di usia 5, 6 sampai 7 bulan 7 bulan akan selesai 6 bulan sudah selesai burung persalinan total untuk menuju ke dewasa ini penting ini lakukanlah jika anda sayap jatuh mulai buru besar jatuh untuk penyulaman sendiri untuk penuntasan bulu dari trotol ini hanya anda melakukan hanya satu minggu dalam maksudnya disini satu kali dalam satu minggu untuk memandikan sekaligus mengeluarkannya untuk tahap pengederan dan untuk settingan IF nya tidak terlalu banyak karena disini adalah penentu burung biar stabil maksudnya seperti itu di jenis langkah terakhir yaitu langkah umuran yang mabungnya umur satu tahun mabung terakhir di kurun waktu dalam satu tahun ini puncak terakhir mabung besar di usia dewasa setelah sudah lama kita dari 6 dari 7 sampai berikutnya nah mabung terakhir ini adalah mabung yang sangat betul-betul burung cendet ini istirahat seperti di sini yang punya sampel yang dimaksud mabung besar di sini adalah mabung yang terakhir dalam mutasi dari dari 0 untuk seragok kicau manian diusantara perlu Anda lihat di sini sudah mabungnya brol banget bulu besar bulu kecil ini sama-sama mabung nah ini baru Anda steril dalam melakukan perawatannya ini harus betul-betul sudah pas di biarkan saja ataupun burung ini hanya dimasterin saja di kontor IF-nya di kontor airnya terutama karena proses mabung di sini langkah terakhir ini tidak ada penyulaman harus betul-betul burung ini selesai mabung ini harus bersih harus tidak ada sisa bulu dari usia remaja ataupun usia dewasa yang masih belum jatuh harus dijatuhkan karena nanti susahnya burung kalau diusia seperti ini harus dimandikan ini membuat burung ini terhenti proses rontoknya bulu tersebut untuk penuntasan terakhir di sini adalah harus betul-betul steril burung harus di volkrodong IF-nya tidak boleh banyak karena nantinya kalau IF-nya terlalu banyak maksud anda burung biar cepat rontok tidak cepat rontok di sini anda steril tidak ada pengablakan di usia seperti ini di usia satu tahun lebih tidak ada pemandian biarkan burung ini diam saja dan burung ini istirahat seperti itu itu tadi sekedar rangkuman biar anda lebih paham dan lebih mengerti tentang mabung untuk burung cendet sekaligus perawatannya bagaimana mungkin anda sangat paham di sini dan masih saja saya memperingatkan buat anda yang masih belum paham di sini silahkan anda bisa masuk di kolom komentar kami atau langsung berbicara langsung dengan saya lewat nomor whatsapp saya pribadi nantinya dan buat anda yang sudah mensubscribe saya ucapkan banyak terima kasih untuk video ini semoga bermanfaat dan buat anda jangan pernah berhenti untuk selalu berinspirasi untuk menciptakan cendet-cendet di Nusantara ini menjadi mewah dan berkualitas jangan lupa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati